Harga di seluruh dunia, orang-orang menangkap mereka hanya untuk bersenang-senang, dan meskipun hanya sedikit yang pernah memakan hasil tangkapan mereka, mereka biasanya juga tidak melepaskan tuna ini. Selama puncak kegemaran memancing ikan tuna di tahun 1940-an hingga 1960-an, ikan-ikan besar ditimbang dan difoto, lalu dikirim ke tempat pembuangan sampah, atau dihaluskan menjadi makanan hewan.